oke baik terima kasih minggu ini kita akan belajar tentang kewajiban umum ada 5 kewajiban terhadap profesinya kewajiban umum ada kewajiban terhadap kewajiban terhadap pengguna jasa kewajiban terhadap koreksi kewajiban terhadap sejauhan ini semua adalah hal-hal yang harus dipatuhi oleh arsitek dalam mana dia berpraktek dalam mana dia berkoreksi masing-masing ini nanti agak ada kejabarannya jadi kewajiban untuk apa saja ada pengabdian diri ada pengetahuan dan keahlian terus keadaan terhadap waktunya apa kewajiban terhadap kepakaran secara terasas mulat alam mulai dan lingkungan jadi gak boleh asal harus harus melakukannya dengan dan berasakan pengetahuan dan keahliannya terus keadaan terlaku di asma agen leha arsitek manusia terus arsitek seni dan industri konstruksi semua ini itu juga juga sudah diuntakan di dalam undang-undang nomor 6 tahun 2017 jadi undang-undang ini sebenarnya sudah lama diperjuangkan dan alhamdulillah tahun 2021 itu akhirnya seni terjadi undang-undang profesi arsitek jadi undang-undang dokter guru yang arsitek dia adalah regulatif profession profesi yang diatur secara undang-undang kalau tidak dipatuhi bisa terkena sanksi anda harus nantinya kalau anda profesi sebagai arsitek inilah yang menjadi landasan kita untuk praktek dia ada menimbang kewasi yang perlu perlindungan dan kepasian hukum pengguna jasa arsitek praktek arsitek karya arsitek jadi ada tiga yang diatur di sini kepasian hukumnya itu bagi pengguna jasanya orang yang orang yang menghayar menyewa orang yang disewa arsitek nya praktek arsitek nya dan karyanya dan barangnya yang dihasilkan itu yang pengguna jasa pengguna pembuat pelaku dan karyanya kalau anda lihat penjemahan undang-undang bahasanya bahasa hukum tapi sebagian besar ini sudah ada di definisi ini sudah ada di sebagian di adopsi oleh buku tata laku buku keadaan tata laku kalau ada baca dan seringkali ada kalibannya hampir sama ya memang karena sumbernya satu praktek arsitek jadi arsitek adalah seorang yang melakukan praktek arsitek praktek arsitek itu apa nanti dijelaskan penyelenggaraan kegiatan untuk menghasilkan karya arsitektur meliputi perencanaan sebelum dibangun perancangan perencanaan dalam pengawasan monitor ya lawasan antara gambar dan pekerjaan lapangannya dan atau pengajian pengabungan gedung dan penyelenggaraan dan berkaitan dengan kalau nanti ada pemeriksaan ya jadi bangunan itu sendiri itu ada sebelum dia dibangun perencanaan ada saatnya dibangun dikonstruksi dan ada saat dia setelah dibangun dan digunakan kalau sebelum dibangun itu dia dirancang pada saat dibangun itu dia dibangun dikonstruksi pada saat dia selesai dibangun itu digunakan nanti dalam proses perizinannya yang sekarang dinamakan dengan PBG dulu namanya IMB izin menjaga bangunan sekarang jadi PBG peraturan bangunan gedung itu sudah diatur mana-mana yang menjadi tugas arsitek dan apa saja yang harus dikeluarkan oleh arsitek ini produknya ada uji kompetensi seperti kita bahas minggu lalu perjadian sekarang tidak mudah jadi sekolah dulu 4 tahun ditambah lagi sekolah arsitektur sekolah menjadi arsitek 1 tahun ramah magang 4.000 jam baru kemudian dikepes dikepes diadakan lulus baru berhak menyandang arsitek tapi untuk praktek dia perlu lagi nama lisensi lisensi adalah bukti tertulis yang berlaku sebagai surat tanda dalam menyerahkan izin menyerang bangunan bisa anda bisa mendesain merancang tapi untuk bisa dibangun bisa dia dapat izin anda boleh taruh nama anda kalau anda hanya menggambarkan saja menjadi menjaga gambar arsitek lain itu bisa juga tapi untuk nama anda yang dicantumkan sebagai arsitek ada lisensi kalau anda tidak boleh legal nah ini STRA sama untuk dia menyebut namanya arsitek selalu dia dapat STRA ini bicara hal-hal yang sebagian juga sudah dibahas di materi yang kemarin ini organisasi profesi adalah IAI sudah jelas cuma satu kalau yang lain itu ada banyak ya sebut dia punya haki punya ataki punya semacam ya satu kalau di arsitek cuma ada satu kalau mau jadi arsitek harus masuk di API ada cara lain nanti ada di bab penjelasan tentang kaedah terlaku tujuannya bahwa ada peluang hukum layan apa saja yang kalau misalnya orang orang awam itu menyewa arsitek kira-kira dia dapat apa yang di ini ini nyusun studi awal perancangan bangunannya dokumen teknis pengawasan luar ini bangunan bukan lingkupnya arsitek lingkupnya kontraktor atau konstruksi standar kerja arsitek sebebas di maksud air satu ini dokumen gambar perancangan dokumen rencana kerja secara 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 perhitungan kolumen dan perkerjaan ini produknya jadi di luar ini itu bukan produk arsitektur bisa sebagai penunjang saja tambahan saja di gambar perancangan ini ada gambar perspektif ada termasuk apakah ada animasi perlu gak dalam animasi itu bagian dari dokumen kalau enggak ya harus harus dia terdokumentasi lengkap dengan notasi materialnya spesifikasi harus karena akan menghitung ini menghitung volume pekerjaan jadi gambar-gambar arsitek itu dia harus terukur harus bisa di kodifikasi jadi desain A itu berapa nilainya desain B berapa nilainya kalau enggak itu menjadi gambar saja justru dokumen teknisnya itu dokumen kerjanya itu dia bisa mengkalkulasi berapa berapa nilai dari desain itu makanya sekarang sudah banyak software program yang membantu mulai dari desain sampai keluar AB sampai keluar rencana untuk perawatan operasionalnya yang menggunakan untuk dari perancangan sampai dengan operasional dokumen yang nanti dihasilkan oleh si si teknanya si si apa saja yang boleh berasal apa syaratnya tetap aman Yang itu untuk orang sipil Untuk laba STRA harus memagang paling singkat 2 tahun Atau kalau tidak memagang, kalau sudah punya pengalaman praktik 10 tahun Itu bisa pakai RPL Rekognisi pembelajaran lampau Habis itu ada sertifikat ke potensi Jadi ini di dalam undang-undang ini Sudah rinci jelas ya Atau apa saja SRA berlaku di petang Dapat diregistrasi ulang Jadi kalau provinsi itu tidak kenal pensiun Pensiunnya kalau sudah sampai ini Sampai dia nge-praktik lagi Selama dia masih bisa praktik Surat SRA tidak berlaku karena habis Berlakunya tidak datang ulang Atau minta berhenti sendiri Atau menyimpan dirinya Atau nanti warga negara Kalau ada warga negara Indonesia lagi Otomatis sudah tidak berlaku Yang akan dijamut kalau misalnya malpake Atau ada pelanggaran kondum berat Pelanggaran kondum berat kondensi profesi Pelanggaran kondensi itu bisa berdapat pada Kejamutan SRA Kalau kejamu SRA berarti dia akan berlaku sebagai asyik Sebiap kondum berat kondum berat kondensi Dalam hal tidak ada lisensi Arti kewajib bersama dengan yang lain Lisensi tidak berlaku oleh provinsi Jadi yang mengeluarkan lisensi itu provinsi Lisensi ini seperti surat izin taktek di provinsi yang bersangkutkan Ini lebih ke arah Aturan-aturan formal Orang asing bisa tidak mengejar di Indonesia Boleh Asal sesuai dengan saran ini Dia harus kompeten juga Terus dia mengikuti persyaratan perizinan Sesuai dengan saran yang berlaku di Indonesia Nah ada saran kedua Dia harus melakukan alihkahliat Alih pengetahuan Jadi sudah transfer knowledge-nya Kalau tidak itu Kita cuma jadi penonton saja Alihkahliat itu Dengan pengembangan dan meningkatkan jasa praktik Tentu pekerjanya Mengalihkan pengetahuan dari pengetahuan profesionalnya Diberikan pendidikan dan kebatian Pada lembaga pengetahuan atau lembaga Terlebih dahulu sampai di penerbiaya Jadi ini kewajiban yang harus dilakukan Kalau artik asik mau berfaktunya Satu syarat Agar artik lokal maju Asik asik masih bermitra dengan artik lokal Asik sebagai wajah adalah Menjawab artik asik Jadi penang jawabnya Ya lokal Jadi harus melaksanakan Sesuai dengan kode etik Kualifikasi Dan senda kinerja Alihkahliat yang kode etik itu Sudah ada alihkahliat itu Tergantung masing-masing Dari sekalian banyak tipologi bangunan Lebih familiar Lebih mahir di rumah sakit Kalau ada proyek lain Selain rumah sakit Dia harus berdasarkan Yang sudah pernah menjawab Berkaitan tersebut Jangan coba-coba sendiri Karena coba-coba sendiri Tapi tidak salah Kualifikasi yang dimilikinya Kalau dia kualifikasi Setiap proyek yang kelas besar Belum kelas 10 miliar Jangan ambil proyek yang 2 miliar Proyek yang biasanya Bintang ke-5 Bintang ke-5 Bintang ke-3 Jangan ambil Demikian juga sebaliknya Kalau mau punya jahat Bintang ke-3 Jangan coba ngantir juga Boleh diambil Tapi harus tidak sama Dengan yang sudah pernah Ke-5 Bintang ke-5 Hasilnya juga tidak boleh Diskriminatif Jadi Hasilnya khusus Yang Akama Islam saja Bisa Yang khusus Masih golongan Kalembang saja Boleh Boleh milih-milih Karena Ada di Undang-undang Menjunjung tinggi Dan budaya Memutahirkan Ibu pengetahuan Jadi Tidak boleh Bertilai Harus Terambat Ilmunya Jadi Salah satu Cara Untuk menang Ilmu Ada dengan Banyak mengikut diri Ini ya Workshop-workshop Atau seminar Atau melakukan 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 Join Studio Dengan CSR CSR Seperti itu Melakukan Proyek Sifatnya Perek Amal Tapi Dalam Upaya Untuk Menambah Ilmu Dan Pengetahuan Sekarang Sekarang Sudah Sudah Mulai Mengerjakan Bangunan Dengan Setanggap Bangunan Hijau Itu juga Harus Disesuaikan Masih Belajar Bagaimana Setanggap Bangunan Hijau Net Zero Energy Atau Low Carbon Emission Itu semua Harus Dipelajari Dulu Tidak Terlalu Guming Tapi Sekarang Sudah Menjadi Semacam Perharusan Maka Ini harus Selalu Terus Melakukan Upgrade Terhadap Pengetahuan Teknologi Sekarang Misalnya Orang Sudah Mulai Bekerja Dengan BIN Information Modeling Jamannya Cat Jamannya Sketchup Itu mungkin Sudah Lagi Kalau Dulu Sudah Paling Canggih Animasi D-Ray D-Enscape Misalnya Sekarang Orang Sudah Pake DIN Sudah Pake Arsicat Sudah Pake Refit Contation Yang Mulai Dari Tahap Awal Sudah Kolaborasi Sudah Disebar-sebar Ini File Orang Sipil Orang Biaya Para QS Semuanya Bisa Diaturkan Simulasi Untuk Energi Cuaca Struktur Struktur Sipilnya Computated Koordinated Bisa 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 Dihitung Simulasi Simulasi Dan Bisa Dikodensikan Secara Real Jadi Perubahan Satu Pian Misalnya Itu Sudah Langsung Tersampaikan Baik Orang Sipilnya Baik Orang PT-nya Baik Orang US-nya Ada ketahuan Oh Ilang Kita Jadi Gak ada Gambar Yang Gak 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 Gambar Tampak Dengan Potongannya Kok Gak Sama Yang Di depan Ada Tiga Di belakang Ada Empat Karena Sistemnya Teknologinya Memimpinkan Dari Awal Biar M Kapan Yang Mau Dibuat Duluan Misalnya Bagaimana Dulu Yang Harus Dikirim Bagaimana Harus Setup Dimana Perletakannya Di Dalam Tapak Nantinya Terbatas Sebesar Tapak Terbatas Ada Ada Banyak Yang Bisa Dihitung Lebih Awal Lebih Dini Untuk Nanti Lebih Efisien Lebih Hemang Lebih Cepat Salah Satu Keuguran BIM Adalah Bahwa Bangunan Yang Dibuat Itu Nantinya Akan Dibangun Itu Sudah Disimulasikan Dari Awal Ketahuan Kalau Kita Menghemat Ini Jangan Ganti Cet Dari Warna Gelap Warna Terang Penghematan Biayanya Itu Sejak Dari Awal Dia Mau Dicep Sampai Dari Operasional Setelah Tidak Tahun Berapa Nilai Penghematan Tidak Terus Sanggih Kita Harus Jangan Terlena Berlari Percepatan Mendapat Teknologi Terbaru Kemudian Membutakan Keselamatan Kesehatan Kerja Kesehatan Selamat Pertama Selamat Umum Bisa Diterapkan Jadi Ada Dua Caram WBG Itu Diterapkan Setelah Diterapkan Dicep Bangunan Jadi Itu Seharusnya Tidak Terlalu Banyak Perbedaan Kalau Sudah Sama Lalu Dikeluarkan Seperti Kata Fungsinya Korelasi Antara Bangunan Gambar Rencana Dengan Bangunan Jadi Itu Sangat Dekat Kalau Gambar Yang Sama Itu Bisa Bisa Tidak Boleh Digunakan Bangunan Karena Tidak Memenuhi Standar Gambar Yang Sudah Dibuat Ini Mengutamakan Penggunaan Semudah Dalam Peruntar Negeri Ini Sudah Sudah Belaku Lama 60% Komponen Dalam Negerinya Komponen Lokalnya Kalau Tidak Boleh Dijual Ampir Yang Barang Barang Finishing Ada Mendesain Kalau Bisa Melakukan Optimasi Terhadap Material Lokal Sangat 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 Berguna Untuk Pemanuhan Undang-Undang Memang Ininya Akan Menjadi Manfaat Bagi Likuman Sekitar Bangunan Itu Akan Dibuat Memberikan Layanan Praktik Aspek Berkaitan Likuman Belaya Ada Namanya Kalau Dihukum Membunuh Memberi Pendampingan Hukum Ke Orang Tampak Kena Biaya Misalnya Proyek Proyek Yang Sifatnya Pembantuan Alam Sifatnya Sosial Bangun Desain Mesir Itu Boleh Itu Nanti Dicatat Sebagai Nilai Tersendiri Sebagai Sera Berikutnya Pemanjangan Kebijakan Sesuai Dengan Peraturan Perundangan Dia jelas Membunuhi Standar Kinerja Arhitek Serta Membunuhi Seluruh Profesional Yang Terpengar Profesi Jaman Nanti Juga Disarankan Harus Nurun Dengan Profesinya Oke Jadi Pemanjasa Pemanjasa Boleh Apa Aja Dia Harus Dapat Selain Kejadian Kerja Dia Harus Dapat Informasi Yang Lengkap Dan Tengar Jadi Tidak Boleh Misalnya Kalau Ada Orang Kelarga Desain Produk Terus Anda Ditawar Misalnya Murah Misalnya Anda Layanan Layanan Biasa Yang Anda Tawar Sampai Mana Misalnya Harga Lacau Anda Harus Bilang Boleh Bilangnya Karena Mau Anda Ada Beberapa Layanan Yang Bisa Bisa Anda Penuhi Gambarnya Tidak Ada Gambar 3D Lupa Gambar 3D Tidak Wajib Gambar Gambar Lengkap Intinya Tergantung Tahap Mana Layanan Yang Anda Tawarkan Sesuai Dengan Asli Negusiasi Terat Biaya Jasa Ada Bisa Jasa Jasa Juga Boleh Menolak Kalau Dia Tidak Sesuai Dia Boleh Ini Permitra Oke Ini Provinsi Masjuban Nasional Kejalanan Internasional Akualisasi Tidak Perlu Sanksi Kalau Dia Melanggar Sanksinya Administratif Jadi Bisa Deringatan Atau Bisa Dicabut Terus Kalau Dia Sanksinya Kalau Dia Kriminal Itu Saksinya Sama Dengan Tuhaf Yang Berlaku Sama Itu Bukan Sedang Kode Etik Sudah Masuk Ke Penang Penang Pembinaan Tidak Ini Penjelasan Ini Penjelasan Dokumen kerja perancangan adalah gambar perancangan yang dibuat dengan konsep perancangan, 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 dan kekembangan rancangan terhadap pekerjaan. Jadi maksudnya dokumen kerja perancangan yang menjelaskan jenis, jenis, dan karakteristik. Jadi sudah jelas sebenarnya produk yang harus Anda buat untuk tahap tertentu itu, itu apa saja. Jadi kalau misalnya potongannya sudah dua, Anda harus bikin dua, jangan satu. Kalau potongan ada empat, Anda harus bikin empat, jangan cuma dua. Karena itu menjadi standar ini, standar baku. Gak boleh buat gambar potongan yang gak ada tangganya, gak bisa. Potongan itu dibuat, paling gak memotong satu tangga. Menjelaskan bagaimana perpindahan dan pencapaian akses ke level yang berbeda. Ini gak boleh, motong-potongan tangga itu gak boleh. Harus melihat atau potongan tangganya. Bukan sederhana yang boleh gak pakai akses ke itu, ini. Kalau dia teknologi sederhana dan tidak kompleks. Atau sudah ada prototipenya, sudah ada bangunan yang baku ya. Tipe 48, sama semua dibangun pakai preset. Itu gak perlu lagi kayak akses ke boleh. Ini bangunan kutung adat ya. Bangunan kutung yang kata-kata tradisional. Ini bangun rumah adat dibangun kutung royong, itu gak perlu arsitek juga gak apa-apa. Oke. 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 Sekarang dari sini. Maksudnya ke wajiban umum. Jadi kalau kita bicara tentang undang-undang tadi, turunannya. Sebenarnya bakal turunannya ya. Di atas undang-undang adalah etik ini. Yang mengatur. Bagaimana etik itu dikerjakan atau diimplementasikan. Itu landas hukumnya ada di undang-undang. Tapi konsepsi indikasalnya itu adalah di etik. Ada salah satu wajiban umum. Ada enam. Tantang etika. Jadi penampian diri. Pengetahuan keahlian. Dan tetap lakunya itu. Aksitek. Wajib menampilkan kepakaran cakapannya secara tanah asas. Maksudnya gini. Maksudnya. Kalau ada desain. Kalau ada rencana bangunan yang diminta oleh klien itu. Masih dalam pengetahuan Anda. Kemampuan Anda. Anda boleh ambil. Atau kalau proyek itu baru sama sekali dengan Anda. Anda tidak ada pengalaman sebelumnya. Anda harus bicara terus terang dengan klien itu. Proyek ini menurut Anda dalam baru. Anda hanya punya pengalaman dari proyek sebelumnya yang mungkin berbeda. Bisa diterapkan di proyek sebelumnya. Dan jika kalau diperlukan. Anda akan berbicara dengan proyek dan aspek lain. Yang sudah berpengalaman mengejar proyek sebelumnya. Jadi harus fair. Dan pengalaman yang didapat dari proyek sebelumnya. Itu harus digunakan untuk perbaikan proyek-proyek yang baru. Misalnya pada proyek sebelumnya. Anda ada pakai material. Yang digunakan untuk penutup cleaning. Ini ternyata dalam perjalanan Anda. Anda lihat bahwa itu tidak begitu berhasil sebagai penutup cleaning. Padahal berikutnya. Anda harus sudah melakukan perbaikan. Kalau Anda mau pakai bahan yang sama. Dengan cara misalnya Anda tidak lagi menjadikan sebagai material ini. Atau Anda ubah detailnya. Sehingga dia bisa dijadikan sebagai material ini. Tapi dengan penyesuaian di beberapa tempat. Jadi pengalaman itu kan baru bisa didapat. Kalau memang menjadi peninyauan kembali. Ternyata sudah ada. Post Occupancy Evaluasi. Jadi evaluasi pas kahuni. Semua bangunan-bangunan yang sudah didesain itu. Dicek kembali. Apakah benar sesuai dengan perjalanan sebelumnya. Jadi Anda buat desain ruang tamu. Ruang tamu. Dibuat kacahnya lebar. Karena saya matahari yang masuk. Supaya di jalan itu. Tidak perlu nyalain lampu di siang hari. Dan cukup sejuk. Setelah dibangun. Ditempati. Dicek lagi. Tanya dengan yang tinggal. Apakah benar lampunya itu tidak dipakai lagi. Kalau siang hari. Kalau ternyata enggak. Sama aja. Walaupun dia terang. Tapi ternyata di dalam rumah. Terperlu dikasih nyalain lampu. Itu dimana salahnya. Cari apa yang bisa dipakai lagi. Atau. Meskipun tidak nyala lampu. Tapi ternyata. Bagian lainnya tetap tinggi. Karena dia nyalain AC. Karena ternyata. Saya yang masuk juga panas. Kompensasi dengan penggunaan AC. Jadi tadinya rencananya bahwa penggunaan AC. Itu justru lebih mahal. Karena. Pembang kaca yang besar itu. Tidak hanya memasukkan cahaya. Tapi juga panas yang masuk. Sehingga. Si pemilik rumah. Menyalakan AC. Untuk mengkompensasi panas tersebut. Jadi mahal. Itu yang harus dilakukan. Jadi kemampuan dia. Yang didapat dari proyek-proyek lain itu. Harus digunakan. Untuk perbaikan. Di proyek-proyek yang berikutnya. Paksa alam. Budaya dan lingkungan. Karya-karya lakunya apa. Arsitek. Meneliti dengan cermat. Sebelum datang permajaan. Jadi kalau ada bangunan. Mau di. Apa ya. Di perbaiki ulang. Sehingga dia menaikkan nilainya. Itu harus digunakan dulu. Banyak ke pasar-pasar. Pasar kembali. Memang kondisinya tidak. Layak. Atau memang akan ada di. Tambah kapasitasnya. Di cek lain. Terima kasih dulu. Arsitek memberikan informasi. Apabila ada percaya pembongkaran. Jadi untuk bangunan-bangunan. Terutama ya. Bangunan-bangunan. Sifatnya. Bangunan-bangunan yang penting. Itu tidak boleh langsung bongkar. Walaupun kondisinya memang sudah. Agak. Tidak terawat. Tidak boleh langsung dibongkar. Cek dulu. Apakah bangunan yang ada itu. Memang. Tidak ada nilainya. Atau. Kurang nilai signifikasi. Budayanya. Tidak termasuk. Benda-benda. Jagar. Budaya. Yang perlu dimestarikan. Terus. Kalau. Kalau ya. Dibongkar. Harus dulu dilaporkan. Arsitek menggunakan sebetulnya secara efisien. Tidak boleh. Tidak boleh. Berlebihan. Kalau memang cukup dua arsitek. Satu juru gambar. Sudah. Daripada empat arsitek. Dan tidak ada juru gambar. Misalnya. Nilai harus di manusia. Arsitek tersebutnya konstruksi. Ini. Sampai aku kalah fatra. Kepenal. 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 Sedikit gila ya. Bangunannya. Seperti patung. Biasanya juga bentangnya Señor. Kalau namanya. Bisa dipaksikan. Ini tidak mungkin . Ada nilai seninya, konstruksi strukturnya, nilai aksitekturnya Karya-karya seperti yang ini yang menjadikan aksitekturnya harus menjadi salah satu tujuan Ini karyanya Romo Mangunjaya Kali Cude, sebenarnya ini rumah ketik kali Yang penduduk yang tinggal disitu rata-rata adalah orang-orang yang pekat juga tetap Yang tanah itu tanah ilegal, tanah pingin sungai itu tidak boleh dibanggar Terus jika karya ini dapat akhikan award, dapat kehargaan Karena dia berpanjutan, dan dia memberikan ruang-ruang Fungsinya si Romo Mangunjaya sebagai arsitek yang mendampingi pembangunan disitu Jadi daripada mereka bangunnya sembarangan, tidak teratur, terus pembangunannya tidak Tidak memikirkan untuk ruang publiknya, bersama Romo Mangunjaya diadvokasi, dibantu Jadi ada ruang-ruang publik bersama, ruang-ruang komunitas Dan akhirnya membuat komunitas itu menjadi guyuk Jadi ini, menjadi akrab Terus pembangunannya pun akhirnya ditampilkan dengan setuan seni rakyat Yang memang sesuai dengan karakter disitu Kalijode, Yogyakarta, karya-ruang bangun yang bertiak kepada rakyat Ini misalnya Surau Baycul Jalil Ini, ini, Bilbo efek ini termasuk yang dianggap bahwa karya-ruang Ini, Bilbo efek ini termasuk yang dianggap bahwa karya-ruang bangun yang bertiak kepada rakyat Sekturnya itu, tidak hanya berhasil secara desain bangunan Termasuk bangunan yang dianggap berhasil bukan karena bangunannya Tapi juga karena lingkungan sekitarnya itu terbangun Terpengaruh oleh bangunan ini Jadi, kalau ceritanya dulu daerah sini ini adalah daerah industri yang sudah hampir mati Kita bertanya, ingin membuat suatu fungsi bangunan Yang kira-kira akan membalikan atau merevitalisasikan nilai tempat tersebut Dibangunlah ini, desain ini Kemudian Jadi, pemerintah meminta untuk dibuatkan desain bangunan yang kira-kira dia bisa mengangkat Dan menangkat dan mengembalikan Dibuatlah desain ini, dibangun Dan ternyata dia menjadi sumber atraksi turisme yang baru Jadi, banyak perang datang Dibuat ini Terus bercerita Semoga banyak datang Daerah sekitar itu sudah berubah Dijadikan hotel, tempat, bermakanan Jadi, daerah tadi yang sudah mati, yang kosong itu Sekarang bergairah kembali, hidup kembali Jadi, rame Jadi, dianggap sukses Bangunannya itu tetap mengembalikan perjayaan tempat Ini karya Olimpik Montreal Stadium, Kanada Ada beberapa karya yang Ini ya Yang terlalu mahal Proyek sayembara dibangun Bila dibangun karena terlalu mahal Jadi, akhirnya dibuat pulang Jadi, seringkali memang Ada beberapa arsitek itu yang memang Karena dia sudah master ya Karena dianggap sudah dia Dia paham, dia ahli Terus, orang yang menyewainya sudah tahu bahwa Persekutasi yang mungkin dia mahal Karena desain-desain yang dipakai itu sangat Ya, materialnya mahal Ini bangunannya sulit jadi mahal Alat-alat bangunan yang digunakan juga Canggih-canggih jadi lebih mahal Tapi, pada akhirnya juga harus memastikan bahwa Seberapa besar dampak Barang mahal itu kan bisa Kan sangat relatif Ini barang mahal itu karena dia Durable dari tahan lama Anda beli sepatu harga satu juta Tapi tahan lima tahun Kembali dengan harga sepatu Harga cuma 200 ribu Tapi cuma 6 bulan Mahal mana? Ya, mahal yang 200 ribu 200 ribu Cuma 6 bulan Dibanding yang Jadi, 200 ribu dibagi 6 bulan Dibanding yang 100 ribu tadi Dibagi 60 bulan Dibanding yang Ya, pasti lebih murah yang 1 juta Karena dia lebih durable tahan lama Jadi, tergantung dari Akhirnya Apa-apa Bapak-apa Bapak-bapak Sesuaikan dengan Memangkuan Si Kalau misalnya Anda lihat Klien Anda itu Pas-pasan Jangan merancang bangunan Yang dia tidak Mampu bayar Sesuaikan Meskipun seringkali Bahwa klien itu kan Tidak pernah terbuka Secara Secara Blak-blakkan Berapa sebenarnya Biaya yang dialokasikan Bapak-bapak Seperti orang beli barang Bisa Tapi Kredit Kecil Seperti Kecil 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 Oke Jadi Bangunan yang Ini Apa 162 Bilyen Yen Jadi 1,36 Surah Ini Berapa Berapa Trillion Jadi Dia Menang Tapi Dibangun Ini Ini Namun Jawab Secara Kewajiban Umum Jadi Yang Harus Diikuti Oleh Si Jadi Jangan Hanya Karena Ini Demi Assektur Ya Ya Waktu Kalahkan Tidak Boleh Harus Harus Seimbang Jadi Antara Usaha yang Dapatkan Dengan Biaya yang Dikeluarkan Dengan Hasil Itu Harus Memenuhi Kebutuhan Semua pihak Harus 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 Komplomi Juga Enggak Harus Memaksakan Kalau Menang Ada Tujuan Yang Tidak Ganti 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 Karena Kalau Pesan Mahal Lama Atau Ada Sedikit Bahan Yang Ada Yang Tersebaris Itu Mulan Misalnya Dan Bermanfaat Bagi Atau Kita Mendapat Keuntungan Bisa Dipertimbangkan Harus Mengikuti Jadi Pertimbangannya Adalah Kepakaran Cangkapan Secara Tengah Oke Demikian Untuk Masjari Hari ini Jika Ada yang Ditanyakan Silahkan Ada yang mau dibahas Yang Kemarin Tugasnya 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 Berkaitan Dengan Profesi Ada Beberapa Yang Masih Kurang Tepat Yang Saya inginkan Bagaimana Praktik Yaitu Dalam Upayanya Untuk Melakukan Praktik Gimana Dia Dapat Proyek Atau Gimana Cara Dia Berhadapan Dengan Klien Juga Masalah Proyek Itu Yang Saya inginkan Nanti Kita Bahas I Dating Langkah Dating Pilihan Ainda Bila Ainda Bila Saka Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, tolong di nyalain dulu kameranya. Tadi absen sudah diisi semua kan ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Ini saya akan hitung. Satu, dua, tiga, satu, dua. Baik, terima kasih. Saya tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak.